Sekarang downtrend, bagaimana caranya kita tahu satu trend naik mulai berhenti trend naiknya dan mulai berbalik turun? Trend naik mulai berhenti naiknya dan mulai berbalik turun itu jika, teman-teman perhatikan, Yang pertama, ciri-ciri pertama kan ini ya, tadi aku sudah kasih tahu ya, terbentuk lower high, kemudian patah dari garis trend naik, kemudian dia membentuk lower low. Tapi apakah ketika patah dari sini akan langsung jadi downtrend? Belum tentu. Bisa jadi dari sideways. Bisa jadi dari sideways di sini. Bisa jadi dari sideways di sini. Jadi dari uptrend, kemudian dia menjadi sideways, terbentuk high low, high low yang random, kemudian baru jadi downtrend. Oke, sekarang aku mau kasih satu garis. Ini garis batas di bawah. Jadi kita kasih garis batas atas untuk tahu breakout, kita kasih garis batas bawah untuk tahu breakdown. Belum tentu juga kalau dia di atas terus jadi breakdown, belum tentu. Kadang-kadang dia bisa lanjut continuation naik. Jadi ini cuma buat istirahat aja. Nah, sekarang perhatikan, ini garis bawahnya diambil dari low yang paling bawah, paling dalam. Terus kita perhatikan. Oh, ternyata dia nggak breakout nih, malah breakdown. Biasanya kalau dia didahului dengan uptrend yang panjang, ya, seandainya dia didahului dengan uptrend, kayak gini. Ini misalkan uptrend, terus side-based, downtrend. Nah, ini downtrend diawali dengan harga tuh jatuh dengan volume yang cukup besar. Ya, jadi harga jatuh dengan volume yang cukup besar, kayak gini. Ini candle-nya gede, biasanya jatuhnya gede. Nah, terus di sini volumenya tinggi. Volume tinggi itu seberapa banyak? Kita lihat secara visual aja. Kalau misalkan lompat, tadinya volumenya pendek-pendek, terus lompat banyak, nah itu artinya udah mulai ada distribusi. Ini adalah tanda distribusi awal pertama. Jatuh dengan candle besar dan volumenya besar. Nah, kalau sahamnya blue chip, biasanya masih akan terjadi pantulan. Kenapa? Logikanya, karena big money atau smart money punya sahamnya banyak atau kriptonya tuh banyak, dan mereka nggak bisa jualan atau abisin barang tuh hanya dalam sekali jual aja. Sebenarnya biasanya udah kelihatan dari sini. Ya, ketika dia side-based, pas dia turun, itu volumenya gede. Di sini naik volumenya kecil, di sini turun volume gede, di sini naik volume kecil. Udah kelihatan dari sini. Kemudian, kalau dia udah nggak tahan, mau abisin barang, langsung buang boom di sini. Jadi, volumenya besar. Jadi, teman-teman, kalau diperhatikan di sini, ini udah mulai tanda-tanda dari downtrend atau tanda-tanda mulai perlambatan trend. Jadi, kita harus keluar, harus exit, oke? Oke, terus kemudian kita lihat ciri-ciri berikutnya dari terbentuknya downtrend adalah terbentuknya, jadi yang pertama adalah breakdown dari candle itu tadi. Kemudian yang kedua, ini breakdown. Yang kedua, dia terbentuk lower low dan lower high. Oke ya. Ini breakdown, ciri-ciri pertama breakdown dari horizontal line atau dari support yang sebelumnya, terus mulai terbentuk lower high. Ini kan, eh sorry, lower low. Lower low, ini low, ini low, ini low, ini low juga. Jadi, dia lebih rendah dari low yang ini. Terus, terbentuk lower high. High-nya lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Terus, ini artinya dia confirm downtrend. Nah, terus kayak gitu terus. Ini masih membentuk lower high lagi dibandingin dengan yang sebelumnya. Ini lower low terus. Ini mulai, dia mulai, mulai naik. Jadi, kalau kita tarik satu garis, lower low-nya kan tanya-nya begini. Nah, ini mulai nggak nyentuh. Berarti ini udah mulai ada tanda pembarikan arah. Udah mulai tanda downtrend-nya tuh udah mulai slow down gitu. Tapi belum uptrend. Nah, terus kemudian kita akan lanjutkan. Gambarnya. Nih, perhatikan di sini dia udah mulai. Ini dia udah mulai. High-nya udah mulai sama. Atau mungkin malah mulai membentuk higher high. Nah, ini berarti trend turunnya tuh udah mulai agak slow down gitu. Nah, ini ciri-ciri berikutnya. Trend turunnya berakhir. Balik lagi deh. Jadi uptrend lagi. Ini kita tarik garis. Dari satu high aja bisa. Tapi kebetulan ini dua high-nya tingginya sama. Nah, ini kita tarik satu garis di sini. Nah, ini breakout. Breakout dari sini. Jadi, sideways downtrend, sideways uptrend. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Aku sambil liatin kolom chat-nya dulu. Q&A. Paham nggak ya teman-teman? Sampai di sini paham nggak? Coba dijawab deh biar saya bisa tahu. Ini ada pertanyaan bagus dari Jeffrey Cahyowargo.balik. Itu kalau di chat ujung candle ya. Kalau yang daily, aku pakai end of body. Daily end of body gitu. Tapi kalau yang monthly, kita pakai end of body dan juga ujung candle. Terus recording-nya ya untuk VIP user ya. Untuk VIP user bisa akses semuanya. Fairly nanya, kalau baru kebentuk higher high and higher low, apakah udah boleh ditarik garis? Kalau tarik garis trend itu harus terbentuk dua low dulu. Uptrend harus terbentuk dua low dulu. Kalau mau tarik garis downtrend harus terbentuk dua high gitu. Jadi kalau garis miring harus dari dua titik. Tapi kalau garis horizontal, itu satu high atau satu low aja bisa. Kapan memutuskan untuk entry saat downtrend? Downtrend sebaiknya jangan entry. Ini pertanyaannya. Kapan memutuskan entry saat downtrend? Kalau mau spekulatif sih bisa di area support-support sini. Tapi kalau downtrend, risiko biasa lebih besar daripada uptrend. Dan teman-teman perhatikan, ini turunnya lebih panjang daripada naiknya kan ya. Coba saya lanjutkan dulu ya. Nanti supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih lengkapnya, yang lebih detailnya. Ini adalah contoh downtrend yang tadi saya ceritain. Nah, ini adalah garis trend. Ini garis downtrendnya. Kalau garis uptrendnya gimana? Garis uptrendnya kayak gini nih. Ini garis uptrend. Kalau garis uptrend, nariknya harus membutuhkan dua low dulu. Membutuhkan dua low di sini. Tapi kalau garis horizontal, cukup perlu satu aja. Satu titik mau high mau low boleh. Nah, ini juga sama. Kalau garis downtrend line, dia membutuhkan dua high. Ya, membutuhkan dua high. Kalau satu titik aja, itu namanya horizontal line. Oke? Nah, ini adalah contoh dari downtrend, teman-teman. Kalau aku boleh gambarin lagi cat ini. Dan ini butuh praktis, teman-teman. Juga aku gambarin ya. Ini adalah kondisi uptrend. Tarik garis nih. Wah, uptrendnya patah nih. Ketika patah, dia nggak langsung jadi downtrend. Dia jadi sideways dulu. Ini membentuk, masih membentuk higher high. Masih uptrend, tapi uptrendnya udah mulai slow down. Terus kemudian, dia mulai sideways. Kita pasangin. Ini ketika belum membentuk low yang ini, kita tariknya dari sini. Kita tariknya dari sini. Tapi ketika dia udah ngebentuk low yang bawah, low yang ini, dia ngebentuk low tuh mulai, dia mulai ada pantulan di sini. Kita berarti bisa bikin satu garis yang baru tuh kayak gini. Sorry ya, ini agak-agak kurang pas. Garisnya di sini nih, yang benar. Jadi di sini. Ini jadi support yang baru. Setiap kali dia membentuk low, kita bisa bikin seperti itu. Nah, terus, dia mulai membentuk lower high di sini. Di sini dia mulai membentuk lower high. Terus, ini lower high. Ini kan low sebelumnya ya. Ini lower high. Nah, terus di sini dia mulai membentuk, sorry, lower low. Ya, ini mulai membentuk lower low. Ini low yang sebelumnya. Dan ini mulai membentuk lower high. Ini high. Ini lower high. Oke, lower high. Terus kemudian, perhatikan di sini. Ini juga udah semakin downtrend ketawanya dari mana. Kalau ini ditarik satu garis lagi. Ini ditarik satu garis. Ini semakin breakdown. Terus di sini mulai. Ini mulai membentuk lower high. Lower high di sini. Terus ini juga lower high. Lower high. Ini lower low. Lower low ini tanda dari downtrend. Selama dia belum patah dari garis ini, downtrend lainnya, dia belum bisa lewatin ini, berarti dia masih downtrend. Terima kasih telah menonton!